Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kelanjutan alur cerita film Spartacus Vengeance season 2 episode ke 9 Di episode yang lalu diceritakan tentang Ganesus yang tengah menghabisi para pasukan dari gelabar yang tidak mengawali Tia sang istri untuk menuju ke Roma guna menyelamatkan janin dari gelabar yang tengah dikandungnya dan diperlihatkan juga sosok Spartacus yang tidak menghunuskan pedangnya ke arah Tia akan tetapi akhirnya ia mengurungkan niatnya itu terlihat juga Lucrecia yang tengah mengatakan sesuatu hal kepada Sepia jika yang membunuh Sepius sang kakak sebenarnya adalah gelabar dan juga diperlihatkan Spartacus yang akhirnya membebaskan dan melepaskan Tia di tengah hutan supaya ia tetap hidup seperti apakah kelanjutan ceritanya ikuti terus doa channel jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya salam sehat selalu salam lanang salam sejati rahayu di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya sosok dari Lugo dan Nasir yang tengah berjaga di malam hari ketika semua rekan-rekannya tengah tertidur lelap di markas mereka tiba itu disini gelabar memang sengaja tidak memerintahkan para pasukannya untuk mengejar rombongan Spartacus dan rekan-rekannya untuk naik ke gunung karena disini gelabar mempunyai rencana lain yaitu jika rombongan Spartacus telah kelaparan disitu dan saat mereka turun dan keluar dari persembunyiannya maka saat itulah gelabar dan para pasukannya akan menghabisi Spartacus dan para rombongannya penasaran dengan kelanjutan ceritanya ikuti terus doa channel jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain silahkan tulis di kolom komentar salam sehat selalu salam lanang salam sejati rahayu selamat menikmati